Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran dari kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik Unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon Jika kalian ingin lebih mudah dalam menghafalkannya, kalian dapat gunakan jembatan keledai Heboh negara Argentina karena xenon runtuh Sekarang mari kita pelajari Sifat umum untuk unsur-unsur golongan gas mulia Yang pertama, unsur-unsur gas mulia merupakan unsur-unsur yang stabil Jika kalian masih ingat materi kelas 10 Unsur-unsur gas mulia itu sudah memenuhi kaedah duplet dan oktet Sehingga mereka tidak perlu melakukan upaya apapun lagi untuk mencapai kestabilan Kemudian, unsur-unsur gas mulia itu memiliki afinitas elektron yang rendah Selanjutnya, mereka mempunyai harga ionisasi yang tinggi Atau dibutuhkan energi yang sangat tinggi untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya Karena mereka sudah stabil Nah, unsur-unsur gas mulia terdapat di udara dalam bentuk gas monoatomik atau gas tunggal Kecuali radon yang bersifat radioaktif Kemudian, unsur-unsur gas mulia itu berikatan kovalen koordinasi dengan unsur yang lain Unsur-unsur gas mulia juga dapat mengalami polarisasi Sehingga terjadi gaya dipol-dipol apabila berada dalam larutan polar Nah, apa itu gaya dipol-dipol dan apa itu larutan polar Jika kalian sudah lupa materi kelas 10 Kalian dapat buka lagi video ibu yang berjudul Gaya antar molekul dan ikatan kovalen polar dan non-polar Sekarang kita belajar beberapa persenyawaan dari unsur-unsur gas mulia Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi Unsur gas mulia itu merupakan unsur yang stabil Karena mereka sudah memenuhi kaida oktet dan duplet Atau mereka sudah memiliki 8 elektron valensi dan 2 elektron valensi Semestinya mereka tidak perlu bersenyawa dengan unsur yang lain lagi Karena kan mereka sudah stabil Tetapi pada kenyataannya Di alam masih terdapat beberapa senyawa yang mengandung gas mulia di dalamnya Dan ternyata senyawa gas mulia pun bisa untuk disintesis di laboratorium Senyawa gas mulia pertama yang disintesis di laboratorium adalah O2PTF6 dan XEPTF6 Senyawa ini disintesis oleh Niel Barlet Selanjutnya Mari kita pelajari kegunaan dari unsur-unsur gas mulia Yang pertama untuk gas helium Gas helium Gas helium berfungsi untuk mengisi balon udara Kemudian dia digunakan bersama-sama dengan oksigen Sebagai cadangan udara bagi penyelam Gas helium juga digunakan untuk mendorong udara Dan mengeraskan struktur roket sebelum lepas landas Berikutnya Berkas helium yang terionisasi Digunakan untuk mengobati tumor mata Dan pembentukan pembuluh darah yang tak normal di otak Kemudian dia juga digunakan dalam proses pengelasan beberapa jenis logam Berikutnya Helium digunakan sebagai medium perpindahan kalor dalam reaktor nuklir Kemudian Helium cair digunakan sebagai pendingin Superkonduktor dan superfluide Berikutnya untuk gas neon Gas neon digunakan untuk mengisi lampu yang dapat menghasilkan pijar jingga kemerahan Gas neon juga digunakan dalam tabung televisi Laser gas dan indikator bertegangan tinggi Berikutnya untuk neon dalam wujud cair Neon dalam wujud cair digunakan sebagai pendingin Selanjutnya fungsi dari kripton Kripton digunakan untuk mengisi lampu gilat pada kamera kecepatan tinggi Mengisi lampu pada mercusuar dan mengisi lampu untuk penerangan landasan pacu Selanjutnya unsur senon Senon digunakan untuk membuat tabung elektron Membuat lampu untuk membunuh bakteri Dan mengisi lampu disco Yang terakhir untuk isotopradon 222 Digunakan untuk mengobati tumor ganas Nah anak-anak sekian pembelajaran kimia hari ini Apabila ada kesalahan dan kekurangan Mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh